Saya David Mirza dari Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Angkang Tirta Yasa. Bangunan-bangunan bergaya kolonial dengan dominasi warna putih, hitam dan hijau tua menghiasi kawasan kota tua. Gedung-gedung berpilar besar menjulang tinggi lengkap dengan jendela berukurat besar berdiri tegap seakan merayu kita yang sedang melauti bangunan tua tersebut. Kota tua di Jakarta di masa lalu bukanlah kawasan yang sama seperti yang kamu lihat saat ini. Walau masih mempertahankan beberapa bangunan bernafas kolonial di dalamnya, kota tua pada masa lalu bukan sekedar wisata Instagramable atau sejarah semata, tetapi markas bagi perusahaan India Timur Belanda atau Dutch East India Company. Dihimpun dari berbagai sumber, Belanda memulai monopoli perdagangan rempah antarbenua pada 1602 Untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran usahanya, Belanda mendirikan perusahaan India Timur Belanda sebagai agen kolonial resmi. Perusahaan ini didirikan di kota tua atau yang dulunya dikenal sebagai Old Batavia. Perusahaan India Timur Belanda dikenal sangat kuat. Mereka dibekali dukungan keuangan yang besar, kekuatan hukum untuk berperang, menegakkan jurisprudensi sendiri hingga menciptakan pemukiman di luar negeri. Dengan berdirinya perusahaan India Timur Belanda di Old Batavia, kota tua Jakarta secara tidak langsung menjadi pusat ibu kota sekaligus saksi bisu pendudukan perusahaan India Timur Belanda di Indonesia. Lokasi kota tua juga dinilai sangat strategis, sehingga kawasan ini selalu jadi rebutan. Kota tua Jakarta saat ini. Saat ini kota tua Jakarta lebih dikenal sebagai bangunan kuno sebagai ikon ibu kota negara Indonesia. Berbagai kegiatan dilakukan di kawasan ini saat hut, kota Jakarta atau event bersejarah lainnya untuk mengenang perjuangan pada masa lalu. Biasanya yang sering ditampilkan adalah beberapa event pameran, pertunjukan seni yang memang didukung oleh arsitektur bangunan yang memiliki nilai artistik tersendiri. Berbagai pertunjukan yang sering diadakan di lokasi ini diantara lain sebagai berikut. Ada pameran sejarah Jakarta, pameran kebudayaan Betawi, pameran lukisan dari seniman lokal Betawi, pagelaran seni dan nongkhas Betawi, penghelatan akbar untuk mengenang sejarah kota tua. Nah, event-event tersebut biasanya digelar setiap 2 tahun sekali dengan menampilkan seniman ibu kota. Bahkan, tidak menutup kemungkinan beberapa duta besar yang turut hadir sebagai bentuk toleransi budaya. Saat ini, kota tua Jakarta menjadi bangunan cagar budaya yang berada di bawah tanggung jawab pengkot Jakarta. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan perawatan, renovasi, atau pemugaran juga berada di bawah naungan pengkot Jakarta. Jakarta memang layak memiliki bangunan yang menjadi ibu kota, karena kebesarannya menjadi ibu kota sebuah negara berkembang. Di Indonesia, ikon serupa juga dimiliki oleh beberapa kota besar lainnya seperti Jogja dengan keratonya, Semarang dengan lawang sewunya, Surabaya dengan tubuh pahlawannya, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, berbanggalah menjadi salah satu bagian dari warisan budaya masa lampau. Adalah sikap sebagai warga negara yang bijak. Dengan menjaga dan mengesarkan budaya yang ada, berarti kita juga turut membangun peradaban yang memiliki nilai moral tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian generasi muda saat ini dan harus dimulai sejak ini. Sebelumnya tempat kota tua itu tempat apa sih? Tempat kota tua, tempat kota anda. Tempat kota anda. Makanya kan budung-budung di sini tuh budung tua semua. Budung-budung bangunan yang cagar budaya. Contohnya, semua yang itu dulu bekas gereja, Terus juga di musim sijarah itu kantor gubernur, Dan di musim sijabah itu adalah pengandilan. Yang memang di wilayah sini, belakang tadi ini memang digunakan sebagai wilayah, salah satu wilayah pemeriksaan Belanda. Sejak tahun berapa kota tua dijadikan peta wisata? Kalau yang saya tahu ya, sebenarnya wisata kota tua, khususnya kota tua sih sebenarnya udah rame ya. Tapi memang kalau mulai-mulai rame-nya ya, jadi kurang lagi tahun 2008-2009 itu baru mulai agak rame lah. Kalau mulai aktif rame-nya gitu ya, yang saya alamin gitu, dari saya yang alamin, untuk tanggal kepastian tahun ini sih sebenarnya udah lama juga sih, saya juga kurang, paham juga kurang kepatnya tahun berapa gitu. Itu memang kalau wilayah korosan kota tuanya sudah sepenuhnya udah dipelola oleh tentu saya lahir juga lahir. Pertanyaan ketiga Pak, ini pertanyaannya ada berapa musim sih yang terdapat di kota tuanya? Iya. Sebenarnya ada beberapa, ada banyak ya, karena kawasan kota tua sendiri itu kan nggak hanya lingkungan di sini ya. Kalau lingkungan di sini kan sebenarnya yang khususnya namanya Taman Patahila. Kalau khususnya kawasan kota tua itu kan mulai dari daerah bulur sana sampai ke wilayah Sundiaklapa. Nah, kalau musim itu ada yang pertama, yang paling depan di sana itu ada dua museum, ada Bank Mandiri dan Museum Bank Indonesia. Terus dimasuk ke wilayah Taman Patahila itu ada tiga museum, ada Museum Wayang Jakarta, Museum Kesejarahan Jakarta, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Dan juga satu lagi ada di daerah Sundiaklapa sana, itu ada namanya Museum Kebaharian. Itu ada kurang lebih enam lah, museum yang ada di wilayah kawasan kota tua. Berikut ini adalah lima fakta sejarah mengenai museum di kota tua. Yang pertama, Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahila. Terletak di kawasan kota tua, bangunan ini merupakan bekas balai kota Batavia yang didirikan pada 1707. Dua, Museum Seni Rupa dan Keramik. Terletak di sebelah timur Museum Fatahila. Museum tersebut memiliki delapan tiang besar sebagai penyangganya gedung, museum dibangun pada tahun 1870. Awalnya, ini merupakan kantor Dewan Kehakiman Kolonial Belanda. Tiga, Museum Wayang. Terletak di sebelah barat dari Museum Fatahila. Bangunan ini awal adalah gereja lama Belanda atau De Ho de Hollandsage yang didirikan pada 1640. Empat, Museum Bank Mandiri. Terletak di depan halte Basway Stasiun Kota. Awalnya, adalah gedung Netherlands Hondelmanch atau NHM. Yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda dibangun pada 1929. Yang kelima, yang terakhir adalah Museum Bank Indonesia. Terletak di sebelah utara Museum Bank Mandiri. Dulunya merupakan bangunan yang pertama dibangun tahun 1828. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.